Sementara, KPUD Jakarta melanjutkan proses pencalonan Dharma Pongrekun dan Gunwardana sebagai cagup-cawagup daerah khusus Jakarta jalur perseorangan. Meskipun lolos verifikasi, pengamat politik menilai sulit bagi jalur independen untuk memenangkan kontestasi. Pemilihan kepala daerah khusus Jakarta memang jadi primadona. Banyak tokoh politik berebut pimpin daerah yang dulunya bernama Batavia ini. Selain faktor geografis dan lingkungan politis, Jakarta juga dianggap sebagai baru metod politik nasional. Ada dua jalur pendaftaran untuk ikut melenggang maju pilkada. Melalui gabungan partai politik dan jalur perseorangan atau independen, KPU daerah khusus Jakarta telah meloloskan tahap verifikasi administrasi untuk pasangan yang akan melaju melalui jalur perseorangan. Mereka adalah pasangan Dharma Pongrekun dan Gunwardana. Dharma Pongrekun adalah purnawirawan Polri yang pernah menjabat sebagai wakil kepala badan cyber dan san di negara. Sementara, Gunwardana adalah seorang dosen di institusi sains dan teknologi nasional. Dharma Pongrekun menilai pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, kerap dikuasai pihak yang memiliki kekuatan besar. Untuk itulah, Jenderal Bintang 3 ini menetapkan diri. Coba lanjutkan abdi untuk negara lewat jalur mandiri. Atas keberhasilannya, loros verifikasi administrasi, Dharma dan Gunwardana mengucap syukur dan terima kasih atas dukungan warga Jakarta. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh rakyat DKI yang masih mendukung kami, yang tidak henti-hentinya mendoakan kami siang dan malam. Sehingga kami bisa sampai pada tahap yang seperti ini. Tahap lolos dari verifikasi administrasi. Dan kami juga tetap mawas diri karena masih terjal perjalanan. Kami harus melewati lagi tahap verifikasi faktual. Namun analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedila Badrun, menilai peluang calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen untuk menang sangat tipis. Ada banyak faktor yang membuat calon independen sulit menangkan kontestasi lima tahunan ini. Di antaranya, elektabilitas dan popularitas calon independen yang tidak setinggi kandidat yang diusung partai politik. Kemungkinan-kemungkinan itu dalam politik selalu ada. Jadi kalkulasi ilmiahnya berat buat Pak Darman untuk memenangkan kontestasi di Jakarta. Tetapi karena politik ada hukum besi yang memungkinkan banyak kemungkinan terjadi, ya tetap saja ada peluang Pak Darman untuk memenangkan kontestasi. Saya kira itu. Ya, jadi sedikitlah peluangnya. Tergantungin aja dia nih dalam waktu tiga bulan. Mampu nggak melakukan lompatan strategi yang bisa membuat Jakarta warga Jakarta?